Assalamualaikum, selamat datang di channel Ahli Gizirika. Sekarang kita akan membahas tentang Bolehkah ibu hamil dan ibu menyusui memakan durian? Jika ingin mendapatkan info terbaru, klik subscribe dan loncengnya ya. Oke lanjut ke pembahasan. Banyak sekali mitos-mitos yang diakini di beberapa negara Asia, khususnya Indonesia, yang apabila ibu hamil memakan durian diakini dapat membuat panas dalam tubuh sehingga berdampak buruk pada janin dalam kandungan. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan hal itu. Sebelum kita menjawab pertanyaan Bolehkah ibu hamil dan ibu menyusui mengkonsumsi durian? Kita akan membahas tentang zat gizi pada durian serta manfaatnya terlebih dahulu. Dalam 100 gram durian, sekitar 3-4 biji daging durian saja tanpa biji, mengandung protein sebesar 2,5 gram. Protein berguna untuk pembentukan jaringan baru bagi bayi dan ibu. Protein berfungsi untuk pertumbuhan janin dan berfungsi memperbaiki jaringan tubuh pada janin seperti otot, tulang, mata, kulit, jantung, dan hati. Protein berperan dalam pembentukan darah, cairan amnion, atau cairan ketuban. Protein berguna untuk pertumbuhan jaringan placenta dan jaringan ibu seperti payudara dan rahim. Kebutuhan protein pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 dan ibu menyusui berdasarkan angka kecukupan gizi bertambah sebesar 20 gram. Misalnya, kebutuhan protein seorang wanita berumur 25 tahun sebesar 56 gram, maka saat hamil dan menyusui bertambah 20 gram menjadi jadi total protein yang dibutuhkan sebesar 76 gram. Jadi, makan durian bisa menambah asupan protein yang kurang. Kekurangan asupan protein saat masa kehamilan beresiko menyebabkan bayi lebih kecil, bayi mengalami masalah seperti bibir sumbing atau kelainan fisik lainnya, bahkan kekurangan protein berefek pada kurang sempurnanya pembentukan air susu ibu kelak dalam masa lactasi. Oke, lanjut. Zat gizi kedua adalah zat besi yang terkandung dalam 100 gram durian sebesar 1,3 miligram. Pada saat kehamilan, zat besi berfungsi untuk pembentukan sel darah merah yang berperan sebagai pengantar oksigen di dalam tubuh, membantu pembentukan placenta mengurangi resiko anemia, mengurangi resiko pendarahan saat persalinan, serta mengurangi bayi lahir prematur dan BBLR atau berat bayi lahir rendah. Selain itu, durian mengandung vitamin C sebesar 53 miligram. Vitamin C bisa membantu penyerapan zat besi. Selain itu, vitamin C merupakan antioksiden yang membantu untuk kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh yang bisa melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, vitamin C yang terkandung dalam durian merupakan bahan baku pembuatan kolagen dalam menjaga keremajaan kulit, kesehatan pembuluh darah, tulang tendon, dan ligamen. Intinya, vitamin C bisa mencegah penuaan dini. Durian juga mengandung lemak sehat atau disebut PUFA, polyunsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh ganda sebesar 0,2 gram. Fungsi PUFA untuk pembentukan jaringan sarap otak dan retina pada janin. PUFA bisa meningkatkan kemampuan otak. Sebuah study di Twickenham, London, Inggris, 200 pelajar diminta untuk konsumsi durian pada saat sarapan, istirahat, dan makan siang. Hasilnya, 80% siswa mengalami peningkatan kemampuan otak dalam menyerap pelajaran dan lebih berkonsentrasi. Selain itu, durian juga bermanfaat untuk obat tidur alami. Kandungan amino tryptophan dalam durian meringankan kecemasan, insomnia, dan menciptakan perasaan euforia dengan cara meningkatkan kadar serotonin pada otak. Serotonin merupakan zat penting untuk mengatur siklus tidur yang bekerja sama dengan zat lain, yaitu melatonin. Lanjut, durian juga mengandung kalsium sebesar 7,4 mg. Fungsi kalsium pada masa kehamilan untuk pertumbuhan tulang, kontraksi otot, pembekuan darah, emberan sel, dan kesehatan gigi. Selain itu, durian juga tinggi kalium sebesar 601 mg. Berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan membantu perkembangan janin, serta memiliki peran besar dalam transmisi sinyal antar sarap dan juga kontraksi otot. Selain itu, kalium juga membantu menyeimbangkan tekanan darah dalam tubuh ibu. Konsumsi kalium yang tepat, maka ibu hamil tidak mudah mengalami masalah kram pada kaki. Kebutuhan kalium pada ibu hamil perharinya sebesar 4,700 mg dan ibu menyusui sebesar 5,000 mg setiap hari. Dengan memakan durian, sudah sedikit membantu kecukupan kalium yang kurang pada ibu hamil dan menyusui. Durian juga mengandung fosfor sebesar 44 gram yang berfungsi untuk pertumbuhan tulang. Fosfor dan zat besi terdapat dalam durian ternyata 10 kali lebih banyak dibanding buah pisang, sehingga baik untuk tubuh jika dimakan tanpa berlebihan. Durian juga mengandung vitamin A sebesar 175 mikrogram yang berfungsi untuk perkembangan janin, kekebalan tubuh, antioksidan, kesehatan kulit, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Selanjutnya, durian juga mengandung serat sebesar 4 gram. Serat bisa membantu pencernaan lebih lancar dan mencegah terjadinya sembelit, mengingat ibu hamil rentan mengalami ambeyan. Dan terakhir, kandungan karbohidrat pada 100 gram durian sebesar 28 gram. Karbohidrat berfungsi untuk menambah energi dan membantu pertumbuhan janin. Karbohidrat merupakan sumber energi utama, baik untuk ibu hamil, ibu menyusui, ataupun orang biasa. Energi atau kalori pada 100 gram durian sebesar 134 kilokalori. Saat hamil dan menyusui, kebutuhan energi bertambah sesuai trimesternya. Berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG, trimester 1 untuk tambahan kalori sebesar 180 kilokalori, trimester 2 dan 3 300 kalori. Ibu menyusui, 6 bulan pertama, 330 kalori. Dan ibu menyusui, 6 bulan kedua, bertambah 400 kalori. Dengan memakan durian, bisa menambah asupan kalori pada ibu mil dan ibu menyusui. Selanjutnya, apakah durian bahaya untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Pada dasarnya, durian tidak memiliki dampak yang buruk untuk kesehatan ibu hamil dan menyusui. Akan tetapi, ada dua kandungan zat yang terdapat pada buah durian yang dapat memberikan dampak terhadap kehamilan, yaitu asam araci donat dan alkohol. Asam araci donat yang terkandung di dalam buah durian adalah senyawa yang memicu pembentukan prostaglandin atau senyawa yang mampu merangsang kontraksi yang mengakibatkan keguguran pada awal kehamilan dan kelahiran prematur pada usia kehamilan memasuki trimester akhir. Sedangkan, kandungan alkohol yang terdapat di dalam buah durian akan mengakibatkan gangguan pada perkembangan janin sehingga mengakibatkan lahir prematur dengan berat badan yang rendah saat kelahiran. Tetapi, kadar alkohol pada durian itu sangat sedikit sekali. Walaupun demikian, jangan terlalu khawatir bahkan was-was bila mengkonsumsi durian dalam jumlah wajar misalnya. Sekali makan hanya sekitar 1-4 biji saja. Pada dasarnya, kedua zat tersebut, asam araci, donat, dan alkohol apabila dikonsumsi secara tidak berlebihan dan tetap memperhatikan buah dalam keadaan segar dan bersih masih dalam keadaan aman dan tidak akan berpengaruh besar apabila dikonsumsi. Selain itu, buah durian tinggi akan gula dan kalori disarankan untuk ibu hamil yang obesitas maupun ibu hamil yang mengalami diabetes gestasional disarankan untuk membatasi konsumsi durian. Misalnya, hanya mengkonsumsi 1-2 biji saja. Bahkan menghindari durian. Karena ibu hamil yang obesitas apabila mengkonsumsi makanan tinggi gula secara berlebihan akan membuat tubuhnya lebih gemuk dan menyebabkan bayi lahir besar atau berat lahir bayi di atas 4 kg. Sedangkan, ibu hamil yang mengalami diabetes gestasional mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat memicu kenaikan glukosa darah di dalam tubuh secara cepat yang berbahaya bagi penderita diabetes. Kesimpulannya, untuk ibu hamil, ibu menyusui maupun orang biasa dalam kondisi tidak sakit atau sehat boleh mengkonsumsi durian dengan catatan konsumsilah buah durian secara wajar dan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Jika ibu hamil dengan kondisi mual dan muntah yang apabila mengkonsumsi durian akan memperparah mual dan muntahnya maka tidak disarankan untuk mengkonsumsi durian. oke, terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati